Intro Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan Saya ketika merenungkan Tuhan tuh bukakan satu toko alkitab Yang kita mau sama-sama pagi hari ini belajar, belajar dari kitab Daniel Bagaimana seorang Daniel ini ya, ada yang namanya Daniel? Ada ya? Ada? Oh gak ada Oke ya jadi Daniel, Daniel ini adalah salah satu toko di dalam alkitab Yang kita belajar bagaimana Tuhan itu membuat hidupnya Tuhan kita belajar bagaimana dia keluar dari apa yang Tuhan dia alami di dalam kehidupannya Kita belajar sama-sama, kita buka sama-sama Daniel ketika dia berada di dalam gua singa Kita buka sama-sama ayatnya di Daniel 6 Di Daniel 6 bagaimana tantangan iman yang dia hadapi Mungkin hari ini saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam ruangan ini Bahkan yang menyaksikan lewat streaming Mungkin saya gak tahu apa yang menjadi gua singa di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara Di tengah-tengah kehidupan kita hari ini Daniel di gua singa bagaimana dia menghadapi tantangan imannya Di Daniel 6 ini kita melihat bagaimana ketika dia berada di gua singa Kesetiaan Daniel, iman dia itu dibangun Kalau kita lihat atau Bapak Ibu Saudara tahu gua ya Ketika mungkin Bapak Ibu Saudara waktu melihat ya Ada ilustrasi-ilustrasi tentang gua Gua itu sesuatu yang tertutup Dia gak bisa keluar Gua itu berbicara tentang mungkin ada hal di dalam kehidupan setiap kita Yang hari ini yang kita merasa ini kita sudah ada di pengunjung tahun loh Kita sudah ada di pengunjung tahun Katakan kanan kirinya bahwa kita ada di pengunjung tahun loh Oke ya Kita ada di pengunjung tahun Tanpa terasa mungkin Bahwa kita tuh sudah ada di pengunjung tahun Sudah sembilan bulan Sudah sebelas bulan Sebelas bulan kita lewati Tapi pertanyaannya hari ini bahwa Ketika hari ini kita sudah ada di titik Di sebelas bulan ini Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2022 Apa yang membuat kita ini jadi pribadi Kita sudah melakukan apa Ada penggenapan Saya percaya ada penggenapan-penggenapan janji Tuhan Apalagi tahun ini adalah tahun mimpi dan penglihatan Di pada umum satu tadi Kak Dika membagikan tentang firman Tuhan juga Ngomong tentang bagaimana Bagaimana kita mempersiapkan Bagaimana bangsa Israel itu mempersiapkan diri mereka Untuk mereka masuk di dalam penggenapan janji Tuhan Hari ini pun hal yang sama Bapak Ibu Saudara Bahwa ketika Daniel ini berada di Gua Singa Ketika iman dan kesetiaan Daniel ini diuji Dia dilemparkan di dalam Gua Singa Itu gak cuma berdampak Di dalam hari itu kehidupannya ketika dia dimasukkan di dalam Gua Singa Tapi itu berdampak ke kehidupannya berikutnya Begitu juga hari ini ketika keputusannya Yang kita ambil di dalam kehidupan setiap kita Mungkin kita berada di dalam Gua Singa Gua Singa kita mungkin beda-beda Mungkin kita ada penggenapan janji Tuhan yang kita belum digenapi Saya cerita sedikit bahwa Saya kesaksian bahwa hari Kalau ngomong tentang janji Tuhan Ada salah satu Sampai hari ini saya hidup ya Jadi sampai hari ini saya hidup Ada salah satu janji Tuhan yang Begitu lama yang Tuhan itu genapi Makanya ini saya mau berbicara buat Bapak Ibu Saudara Setiap penggenapan janji Tuhan itu ada masanya Tidak ada yang namanya instan Kenapa? Karena Tuhan itu mencintai proses Katakan Tuhan mencintai proses Tuhan itu cinta dengan proses Kenapa? Disitulah kita dibentuk Daniel pun dibentuk ketika dia berada di dalam Gua Singa Ada satu sampai hari ini yang Penggenapan janji Tuhan yang Saya itu alami yang cukup lama Salah saat ini ketika Tuhan itu menggenapi Waktu keluarga saya itu dipulihkan Hampir 14 tahun Hampir 14 tahun janji itu Tuhan genapi Nah di masa-masa itu yang hari ini kita akan sama-sama belajar Sama seperti apa yang dialami Daniel Bagaimana dia menunggu janji Tuhan Di dalam kehidupannya ketika dia berada di dalam Gua Singa Dia bisa keluar Saya percaya itu mungkin cuma satu malam ya Dia ada di dalam Gua Singa Tapi ketika kita ada di tengah-tengah situasi yang mungkin Bahkan mungkin ini titik terendah di dalam kehidupan kita Bagaimana kita bisa keluar di dalam kehidupan kita mengalami kemenangan Itu yang hari ini kita akan sama-sama belajar Apa yang keputusan apa yang hari ini Daniel ambil Ketika Daniel berada di Gua Singa Itu yang gak cuma berdampak buat kehidupannya Hari itu tapi untuk ke depan Untuk setiap kehidupannya Taukah Bapak Ibu Saudara mungkin kita juga menghadapi Apa yang sama seperti Daniel alami Kondisi demi kondisi yang kita gak tahu apa yang terjadi Tapi belum bahkan mungkin ada janji Tuhan yang belum digenapi Tapi apa yang menjadi respon hati kita Saat ini mungkin kita sedang berada di dalam situasi itu Menghadapi tantangan Salah satu contohnya mungkin di dalam kehidupan kita berkeluarga Saya belum keluarga Tapi mungkin juga ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara Di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara di dalam pekerjaan Di dalam pekerjaan yang hari ini Tuhan itu percayakan Entah kita ini sebagai karyawan Atau mungkin kita sebagai owner di dalam sebuah perusahaan Tapi bagaimana kita mempersiapkan hati kita Untuk kita itu bisa keluar Di dalam setiap Gua Singa Gua Singa yang hari ini ada di dalam kehidupan kita Ingat bahwa di dalam proses itulah Di dalam satu malam Satu hari ketika Daniel itu berada di dalam Gua Singa Itu yang menentukan kehidupannya Yang kita mau ada Ada empat hal yang saya mau bagikan Tapi sebelum kita masuk ke poin apa yang bisa kita lakukan Saya mau bagikan tiga hal dulu Bagaimana Daniel ini Diam di dalam Gua Singa dan dia mengalami apa saja Yang pertama itu dia tercermin di dalam kehidupan kesehariannya Di dalam kesehariannya Kita buka sama-sama di Daniel 6 ayat 1 sampai 3 Daniel 6 Ayat 1 sampai 3 Dikatakan seperti ini Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja Atas kerajaannya Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan Membawai mereka diangkat pula tiga pejabat tinggi Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu Kepada mereka lah Para wakil-wakil raja harus memberi pertanggung jawaban Ya pertanggung jawab supaya raja jangan dirugikan Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi Dan para wakil raja itu Karena ia mempunyai roh yang luar biasa Geris bawai ngomong tentang mempunyai roh yang luar biasa Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya Mungkin waktu kita baca ini Wah enak ya Daniel ditempatkan di dalam kerajaan waktu itu Dia sudah jadi orang yang punya pangkat Tapi kita gak lihat Dimana kalau kita baca baik-baik di Daniel 1 Bagaimana proses Dia ini juga Dia ini orang yang intelek loh Daniel ini orang yang intelek Dia dipilih dari sekian banyak para pemuda Kalau kita baca Untuk dia jadi orang yang berdiri Untuk kerajaan itu Dia dipilih Dia dibuang di babel Tidak langsung serta-merta Tiba-tiba Daniel itu jadi orang yang berpengaruh Ada proses yang dia lewati Hari demi hari Tercermin dalam keseharianya Kenapa? Daniel itu diangkut ke babel ketika dia itu masih muda Ketika waktu itu mungkin dia bukan apa-apa Dia orang buangan Di kondisi hari ini mungkin Kita merasa bahwa di tengah-tengah kehidupan kita Saya berada di kota ini misalnya Saya berada di kota ini Ya saya memang mau kerja Kayak gitu ya Aku mau kerja kok di kota ini Atau mungkin aku berasal dari kota ini Aku mau kerja Apa yang aku bisa harapkan Kayak gitu Tapi di kota kecil inilah Hari ini ketika kita Membawa hidup kita di hadapan Tuhan Kita ada di tempat yang tepat Kita ada di komunitas yang tepat Kita bertumbuh di dalam Tuhan Inilah prosesnya Inilah prosesnya dimana saat nanti Kita akan melihat bahwa Janji Tuhan itu akan tergenapi dalam kehidupannya kita Yang percaya katakan amin Amin Janji Tuhan tergenapi dalam kehidupannya setiap kita Ada setiap proses yang Daniel itu lewati Dia gak serta-merta tiba-tiba Dia jadi gubernur Dia jadi orang yang berpengaruh di dalam kerajaan waktu itu Salah satu alasan kenapa sih Raja ini menjadikan Daniel penjabat tinggi Karena apa? Karena rekam jejak hidupnya itu bersih Rekam jejak hidupannya itu bersih Di ayat 2 itu tertulis Daniel itu bertanggung jawab Hari ini ketika Tuhan mau pakai kita sodara Kalau misalnya kita ada di dalam proses Tuhan Tuhan itu sedang persiapkan kita Saya itu waktu saya renungkan tadi Malam Tuhan itu ingatkan saya gini Saya rindu bang Kami gereja Mawar Sarun itu kami itu rindu Ketika nantinya Ketika mungkin orang-orang di luar sana Mereka mencari Karyawan mungkin Mereka mencari partner bisnis Mereka menemukan itu di dalam anak-anak Tuhan Ya di dalam hidup kita Kenapa? Ya karena kita punya kualitas hidup Karena kita menjaga hidup kita dengan benar Ini pun yang dialami oleh Daniel Dia menjaga hidupnya baik-baik Terus kalau aku sudah melakukan sebuah kesalahan Dosa terus apa? Tidak ada kata terlambang Maka dari itu hari ini Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini Saya percaya bahwa ketika kita sama-sama hidup di dalam Tuhan Kita belajar dari apa yang Daniel alami Bahkan waktu Daniel diangkat itu bukan sesuatu yang Sesuatu yang Tak bersuka cita buat dirinya Dia mengalami banyak hal Yang harus dia alami pergumulan Bahkan dia di fitnah Ada banyak hal yang Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam kitab Daniel ini Salah satu alasan Karena dia itu dipakai oleh raja Dia diangkat Karena dia bertanggung jawab Tuhan ajari setiap kita ini jadi orang-orang Jadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab Ketika nantinya orang dunia itu mencari Mereka menemukannya di dalam kita Amin Daniel bertanggung jawab Jadi ternyata pengangkatan Daniel itu membawa ancaman loh Membawa ancaman bagi setiap pejabat-pejabat yang lain Yang punya kebiasaan apa mereka waktu itu Korupsi Mereka gak mau hidupnya mereka ini nantinya Nanti kalau ada Daniel diangkat Nanti hidupku akan terbuka Mereka akan lihat semua terus gimana Nah kemudian mereka bersiasat untuk menjatuhkannya Tetapi mereka ini tidak menemukan satu celah pun Di dalam hidup Daniel Kecuali kegiatan keagamaannya Hari ini mungkin orang lain di luar sana Di dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara Di dalam usaha bahkan di dalam keluarga kita Bahkan mungkin di pelayanan Kita melihat mungkin rasa-rasanya Kok aku ada di tengah-tengah Di mana kondisi yang membuat aku ini Kok di fitnah Membuat aku ini terpojok Ada banyak hal yang Tuhan itu Ijinkan terjadi dalam kehidupan setiap kita Ingat Bahwa Daniel pun mengalami hal yang sama Daniel pun mengalami hal di mana Dia hidup benar loh Dikatakan ya Dia itu hidup benar di hadapan Tuhan Tapi itu tidak membuat hidupnya mulus kok Tidak membuat hidupnya itu mengalami Sesuatu yang terus-menerus baik Tapi apa yang Daniel lakukan Daniel tetap teguh Dia punya iman Dia punya kesetiaan di dalam Tuhan Tidak ditemukan satu pun Kalau Bapak Ibu Saudara baca Sesuatu pun yang salah dalam kehidupannya Kecuali kegiatan keagamaannya Apa sih yang membuat Daniel menjadi pejabat yang bersih Dan tidak bercelah Sejak usianya masih muda Sampai dia tua Saya tulis disini bahwa jawabannya karena iman Dan kesetiaannya kepada Tuhan Hari ini mungkin ada anak-anak muda di tempat ini Ada AOG, ada profesional muda Ada firman Tuhan yang berkata bahwa Firman Tuhan berkata bahwa Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah Karena engkau muda Tapi hari ini kita mau belajar Jadi teladan di dalam sikap kita Di dalam kehidupan kita Hari-hari ini kita juga lihat Kita harusnya kita gak jadi orang Kristen yang kaget Dengan apa yang terjadi kondisi saat ini Begitu banyak hal-hal yang kita gak mengerti Kok semakin hari semakin jahat Ya sudah tertulus di dalam firman Tuhan Tapi bagaimana hari ini kita menjaga hidup kita Untuk bersih kelakuan kita di hadapan Tuhan Bagaimana Daniel ini juga menjaga hidupnya Sampai dia tua Dia menjadi orang yang Dia menjadi orang yang Dipercayakan banyak hal Karena apa? Karena kesetiaannya Imannya kepada Tuhan Dan dia itu terus praktekan Di dalam kehidupan kesehariannya Sebenarnya dengan jabatan yang sedemikian tinggi Dengan kepandaian yang dia punya Dia punya alasan untuk dia itu bisa berlaku curang Kalau bapak ibu saudara baca Bahkan ketika dia dikasih sesuatu Yang enak loh Makan makanan raja Minum minuman raja Tapi dia punya komitmen yang kuat Hari ini Ayo sama-sama Kita mau punya komitmen yang kuat Ya tahun berganti tahun Tapi hari ini saya percaya Dan saya juga alami bahwa Semakin hari ketika saya nih Tuhan bawa saya Semakin hari semakin di dalam kehidupan saya Saya tidak pernah lihat kok Tuhan itu membuat kehidupan saya itu mundur Karena Tuhan itu selalu membawa kita itu selalu maju Setiap kita itu Tuhan itu tidak pernah menginginkan kita itu mengalami kemunduran Tuhan itu membawa kita itu harus semakin maju Bahkan umur kita semakin bertambah pun Tuhan itu membawa kita itu semakin maju Yang percaya katakan amin Amin Tuhan itu tidak pernah membuat kita itu semakin mundur Sampai hari ini Saya melihat bahwa Tuhan itu tak pernah Membuat kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan Orang-orang yang menjaga hidupnya Itu mundur Amin Yang menjadi bukti iman dan kesetiaannya Daripada Daniel itu apa Dia itu mematuhi setiap apa yang Tuhan katakan Di antaranya adalah di dalam kehidupan pekerjaannya Di dalam kerajaan Sebagai mungkin hari ini karyawan Kita juga sebagai orang yang sebagai karyawan mungkin Kita jujur menolak segala bentuk keuntungan pribadi Bahkan mungkin merugikan usaha yang hari ini kita ada Ingat loh mungkin hari ini tuh kita ini Mau kita ini karyawan maupun kita ini adalah sebuah owner Sebuah usaha Kita ini cuma pengelola Tuhan itu percayakan Makanya hari ini ketika Tuhan itu percayakan Sebuah pekerjaan di dalam kehidupan kita Keluarga bahkan Itu tuh kita cuma pengelola loh Tuhan itu izinkan Karena Tuhan itu percaya buat setiap kita Tuhan yakin Tuhan percaya Kalau hari ini bahkan Kalau hari ini Tuhan itu izinkan Ya kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan cobaan Tapi Tuhan izinkan Kenapa? Karena Tuhan yakin Tuhan percaya bahwa kita tuh mampu melewatinya Hari ini kita ada di titik seperti apa di dalam kehidupannya kita Hari ini kita ada di dalam kehidupan kita Kita mungkin lihat Mungkin kita flashback selama satu tahun ini Saya ini Saya sering setiap akhir Sebelum akhir tahun saya tuh menulis Apa yang Tuhan tuh mau kerjakan Aku tuh mau Apa sih yang Tuhan tuh kerjakan dalam kehidupan saya Di tahun Lama banget ya Di tahun 2019 Ya 2019 saya ingat sekali Saya tuh tulis sebuah Sebuah janji Tuhan Saya berdoa Tuhan Apa yang Tuhan mau kerjakan Saya tulis waktu itu Nggak iseng ya Saya percaya waktu kita tulis resolusi Apa yang aku mau Aku mau capai sih di tahun 2020 berikutnya 2019 akhir saya tulis Tuhan aku mau punya rumah Tuhan aku rindu punya rumah Nah ketika saya tulis ada beberapa hal yang saya juga tulis Lain-lainnya Dan satu titik ketika Terus waktu ini berjalan Saya bukan melupakan janji Tuhan Tapi saya percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin Saya cuma berdoa saya lakukan bagian saya Dan ketika di tahun 2020 Di bulan November Waktu itu Setelah Saya kehilangan Mama saya Di bulan November itu Di bulan yang sama Di bulan yang sama Ketika saya kehilangan mama saya Apa yang saya ajukan ke bank itu di asisi sama Tuhan Dan waktu itu Waktu saya berdoa Saya ingat Apa yang Tuhan itu tulis Apa yang saya tulis di hadapan Tuhan Saya tulis di hadapan Tuhan Dan Tuhan itu ingatkan ini loh Janji Tuhan Saya percaya bahwa hari ini Ayo kita mulai belajar nih Tulis Tulis Kenapa kita perlu tulis resolusi Kenapakah aku harus tulis Apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita Bukan untuk kita ini nagih Bukan untuk kita ini Jadi merongrong Tuhan Tapi supaya kita tahu bahwa Tuhan itu menyertai loh kehidupan kita Ketika kita jalan sama Tuhan Tuhan itu menyertai loh Usaha Pekerjaan kita Keluarga Bahkan pribadinya kita Kita mengalami peningkatan di dalam kehidupan kita Kita mengalami kemenangan Supaya kita tahu bahwa Itu kita gak bisa apa-apa tanpa Tuhan Ya Kita belajar Jadi karyawan mungkin hari ini Kita jadi orang yang jujur Kita menjadi orang yang memberikan yang terbaik buat Tuhan Bahkan kalau kita honor sekalipun Ya kita belajar untuk ya tidak berlaku curang Kita melakukan segala sesuatunya itu dengan baik Tidak semena-mana dengan orang-orang yang Tuhan percayakan Gak cuma ini buat honor Tapi ini juga buat kita Ketika kita jadi seorang pemimpin hari ini Tuhan percayakan kita orang-orang yang dibawa pengembalaannya kita mungkin Di dalam CG kita Kita belajar untuk mengasihi mereka dengan tulus Daniel itu belajar Konsistensi rohani tanpa dia kompromi Kita baca di Daniel 6 ayat 10 Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat Pergilah ia ke rumahnya Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem Tiga kali sehari ia berlutut Berdoa serta memuji alanya Seperti yang biasa dilakukannya Ini kondisi dimana ketika dia harus Dikeluarkan sebuah surat ya itu tadi Karena tidak ditemukan sebuah kesalahan di dalam hidupnya Mereka membuat sebuah kesalahan di dalam kehidupannya Gimana caranya dia jatuh Dengan cara Tidak boleh berdoa Tapi apa yang dia lakukan Hari ini tuh sama seperti Tuhan tuh mau katakan juga sama Buat kehidupan setiap kita Buat saya dan juga Bapak Ibu Saudara Apakah ketika di tengah-tengah kondisi yang mungkin Di dalam pekerjaan mungkin ya Di tengah-tengah kondisi dimana kita tuh Seolah-olah kita tuh dibuat Kita tuh gak bisa berdoa sama Tuhan mungkin Saya tuh pernah dengar ada sebuah statement seperti ini Kalau Iblis tuh gak bisa membuat kita tuh berdosa Ya Mungkin dia gak bisa membuat kita jatuh di dalam dosa Dia tuh kadang membuat kita tuh sibuk Benar apa benar Dia membuat kita tuh sibuk Seolah-olah kita tuh melakukan bagian kita Sibuk itulah yang membuat kita tuh jauh dari Tuhan Sibuk itu yang membuat kita tuh kayak kita lupa Dengan apa yang menjadi Kesenangannya hati Tuhan Tuh kita tuh mari sama-sama Kita mau jaga konsistensi rohani Tanpa sebuah kompromi Kita mau sama-sama belajar Saya percaya Daniel ini juga manusia loh Daniel ini juga seorang manusia sama seperti kita Hari ini saya percaya ketika Daniel ini bisa melakukan bagiannya Di dalam kehidupannya dia konsisten Di dalam kerohanianya Hari ini Tuhan bawa kita Mungkin Tuhan sedang bawa kita naik Ya Tuhan sedang bawa kita naik di dalam kehidupan kita Ingat bahwa Tuhan rindu Gak cuma di dalam kesibungan kita Kita tuh melupakan Tuhan Tuhan mau bahkan di dalam pekerjaan kita Di dalam kepercayaan Demi kepercayaan yang Tuhan percayakan Kita ingat bahwa ada satu pribadi yang selalu menantikan kita Ingin untuk kita tuh tetap datang di hadapan Tuhan Ya Dalam pekerjaan kita Jangan jadikan kesibukan itu Membuat kita tuh lupa dengan Ibadah kita Membuat kita tuh lupa dengan Connect group Yang hari ini Tuhan percayakan Bayangin Komunitas Dimana kita tuh sama-sama bisa bertumbuh Di dalam Tuhan Komunitas Dimana sama-sama kita tuh bisa Di CG tuh gak cuma kita tuh dilayani loh Mungkin awal-awal kita datang sebagai jemaat baru Kita jadi jiwa baru Kita dilayani Tapi di CG pun kita ada sebuah kesempatan yang diberikan Buat setiap kita untuk kita belajar melayani Kenapa? Karena dari situlah Pertumbuhan kerohanian kita tuh semakin dibentuk Kita semakin dipercaya untuk kita belajar melayani Dulu di CG Kita datang Kita jadi jiwa baru Tolong doakan saya Bukan berarti ketika kita sudah Jadi orang yang melayani Terus kita gak didoakan Tapi mungkin kita didoakan Tapi ada kepercayaan Demi kepercayaan yang dipercayakan Ayo kamu belajar ya Daniel pun sama Mungkin dulunya dia cuma jadi orang buangan Ada di kota buangan Tapi ketika hari itu dia diberikan kepercayaan Saya percaya juga Tuhan pun memakai Raja ini loh Untuk memberikan sebuah kepercayaan Membangun kepercayaan Membangun pribadi daripada Daniel ini menjadi orang yang luar biasa Dan di CG inilah Tuhan itu membentuk Tuhan itu mengirimkan orang-orang Yang membuat kita tuh Bertumbuh di dalam Tuhan Membuat kita tuh dipercayakan banyak hal Coba kita flashback sedikit Pernah gak? Di dalam kehidupan setiap kita Awal-awal kita datang ke CG Flashback ke belakang kita lihat Kita bukan siapa-siapa loh Kita datang sebagai jiwa baru Tapi hari ini Ketika kita lihat Tuhan percayakan kita sebuah pelayanan Ayo Sama-sama banyak hal Bu ini belum berakhir kok Tuhan akan percayakan banyak hal dalam kehidupan kita Tapi hari ini pertanyaannya Kita mau gak ambil bagian di dalamnya? Kita mau gak ambil bagian di dalam kehidupan kita Di dalam gereja ini Untuk kita tuh sama-sama Ikut di dalam visi yang Tuhan tuh kerjakan Visi yang Tuhan berikan di lewat gereja ini Ya Lalu yang berikutnya pengharapan kepada Tuhan Ya pengharapan Daniel kepada Tuhan Setelah Raja mendengar hal itu ya Akhirnya kan dia dimasukkan di dalam Gua Singa Yang tadi saya jelaskan di awal Gua Singa tuh mungkin Pribadi lepas pribadi Saya gak pernah tahu Apa yang menjadi Gua Singa dari Bapak Ibu Saudara sekalian Tapi hari ini Ada janji Tuhan Ada hal yang luar biasa Kalau ngomong janji ya Bapak Ibu Saudara Itu pasti digengapi Kalau Tuhan yang berjanji Tapi pertanyaannya Masanya itu loh Masanya itu Proses Yang kita sama-sama bisa lewati Yang Tuhan gak pernah tinggalkan kita sendiri kok Di dalam proses itu Nah Jadi sepanjang Hari ketika Raja Darius itu Tahu Kalau Daniel ini Dia berusaha loh Buat untuk Daniel ini Nanti Bapak Ibu Saudara baca di rumah Daniel ini Tidak dibiarkan Dia Menghalang-halangi untuk Jangan sampai Daniel ini masuk ke dalam Gua Singa Tapi Karena dia sudah berjanji Ya Kalau manusia aja Dia berjanji Dia genapi Dia sudah berjanji sama Dia sudah mengeluarkan sorat keputusan Akhirnya harus terjadi Dia dimasukkan ke dalam Gua Singa Tapi ketika Daniel Raja itu melihat Apa yang Daniel Tuhan Tuhan kerjakan dalam kehidupan Daniel Daniel 6 ayat 23 Dikatakan seperti ini Lalu sangat sukacitalah Raja Dia 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 memberi perintah Semua Perintah Supaya Daniel Ditarik dalam Gua itu Maka Ditariknya lah Daniel Dari dalam Gua itu Dan tidak terdapat Luka Apa-apa Padanya Karena Ia percaya Kepada Alanya Amin Hari ini Apa yang menjadi Gua Singa Di dalam kehidupan setiap kita Tuhan Tidak meninggalkan Luka Sedikitpun Di dalam tubuh Daniel Berarti bahwa Penjagaan Tuhan itu Luar biasa ya Favor Tuhan itu Luar biasa loh Tidak sedikitpun Luka Ditemukan Di dalam tubuh Daniel Yang luar biasanya Dikatakan Di ayat tadi Dikatakan Karena Ia percaya Kepada Alanya Pertanyaannya Sampai hari ini Ketika mungkin kita belum melihat Ada beberapa janji Tuhan Saya percaya kok Sampai hari ini Bukan berarti semua janji Tuhan Belum tergenapi Ada beberapa janji Tuhan Yang sudah tergenapi Dalam kehidupan kita Tapi mungkin ada beberapa Yang belum Pertanyaannya Sampai hari ini Kita masihkah Kita percaya Masihkah Kita tuh ngomong sama Tuhan Aku percaya kok Tuhan Di dalam doa-doa kita Kita ngomong Aku percaya kok Tuhan Kalau sampai hari ini Aku tuh masih ada Di tempat ini Aku masih ada Di dalam Tuhan Dalam perlindungan Tuhan Itu karena janji Tuhan Pasti akan tergenapi Di dalam hidupku Itu yang Daniel tuh Alami Proses Saya percaya ketika Di dalam goa singa Dia berdoa sama Tuhan Dia memuji Tuhan Dia berdoa sama Tuhan Aku percaya kok Tuhan Kalau kita lihat ilustrasinya Bahkan tidak Bukan hanya Itu sebuah ilustrasi Kalau kita lihat ya Ketika dia di dalam goa singa Kita lihat ilustrasi Bahkan singa pun Tidak menyentuhnya Kita lihat Dan itu benar adanya Dikatakan di ayat Tadi ayat 23 Daniel 6 Ketika ditariknya Tidak terdapat luka Apa-apa padanya Hari ini janji Tuhan Itu ada dalam kehidupan kita Ada setiap pergumulan mungkin Yuk sama-sama Kita sama-sama jadi Anak-anak Tuhan Yang saling menguatkan Makanya itu fungsinya C.G Di dalam C.G.G itu Itu salah menguatkan Kita sama-sama Di dalam ibadah kita Disegarkan kembali Kalau ada yang sakit Tidak cuma sekedar Kita tuh Sama-sama Lagi bahagia Kita sama-sama Asiknya cuma rame-rame Tapi justru ketika Kita ini ada di dalam Lembah kekelaman Firman Tuhan berkata gada dan tongkatnya itu yang menuntun kita. Orang-orang di sekitar kita itu loh. Keluarga kedua kita itu loh. Di dalam CG itu loh. Yang menguatkan kita. Pemimpin kita itu loh. Yang gak ada hubungan darah sama kita. Dia berdoa buat kita. Setiap malam di dalam doanya mungkin atau di setiap pagi. Dia berdoa buat setiap kita. Supaya kita mengalami kekuatan di dalam Tuhan. Ada kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Mari sama-sama. Kita sama-sama belajar. Kalau kita mungkin mengalami sesuatu yang gak enak. Ingat. Siapa sih? Siapa lagi yang sanggup membebaskan kita? Ketika Daniel di dalam goa singa. Dia tahu siapa yang bisa membebaskan dia. Ketika kita ada di dalam cobaan ujian. Siapa? Selain daripada Tuhan yang bisa membebaskan kita. Kita ini terbatas Bapak Ibu Saudara. Ada hal yang kita tidak bisa lakukan. Ada batasan-batasan di dalam kehidupan kita. Makanya Daniel itu berserah. Tapi percayalah. Dan kita harus tahu bahwa kita punya Allah yang tidak terbatas. Katakan kanan kirimu. Kita punya Allah yang tidak terbatas. Amin. Kita punya Allah yang tidak terbatas. Kita Tuhan itu yang mampu. Kita punya batasan kok. Tapi waktu kita berserah. Tangan Tuhan yang turun tangan atas hidupnya kita. Iman dan kesetiaan di dalam kehidupan Daniel itu gak cuma satu hari. Ketika dia ada di dalam goa singa. Itu di dalam kehidupannya di masa muda. Itu sudah dibangun. Makanya hari ini bersyukur. Kita itu diingatkan Tuhan. Kita punya iman. Kita punya kesetiaan. Kesetiaan ya. Kalau kita ngomong tentang kesetiaan. Itu gak bisa dalam satu hari. Kita bilang mungkin dengan pasangan kita misalnya. Aku itu setia loh. Gak bisa. Semuanya itu bisa diuji oleh waktu. Bahkan mungkin waktu kita di dalam pekerjaan. Yang Tuhan percayakan ya. Aku ini orang yang setia loh Pak. Bu aku itu orang yang setia. Gak bisa. Karena apa? Semuanya itu diuji oleh waktu. Dan itu yang dialami Daniel. Dia mengalami kehidupannya di dalam hidupnya. Ada kesempatan-kesempatan besar yang dipercayakan. Tapi dia tidak jadi orang yang takabur. Dia gak jadi orang yang sombong. Dia tetap tahu bahwa tiga kali sehari loh dikatakan. Dia tetap berhadapan. Dia tetap menyembah Tuhan. Dia tetap menghadap Tuhan. Karena apa? Dia tahu. Di tengah-tengah apa yang terjadi dalam hidupnya. Ada keterbatasan-keterbatasan. Makanya dia butuh Tuhan. Di dalam apa yang kita punya hari ini Bapak Ibu Saudara? Kita punya batasan. Tapi kita punya Allah yang tidak terbatas. Ada empat hal. Di dalam kehidupan kita dengan cepat. Empat hal yang bisa kita lakukan. Saya tulis. Yang kita bisa praktekan. Di dalam hidupnya kita. Ketika kita punya hidup. Kita mau belajar dari Daniel ini. Yang pertama. Dia itu menjaga hidup. Menjaga hidup dan tidak gampang kompromi. Daniel tidak kompromi dengan hal yang terjadi sekitarnya. Yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Dia gak gampang loh kompromi. Ketika dia dikasih hal-hal yang enak nih. Makanan raja, minuman raja. Segala sesuatu yang enak. Tapi dia gak gampang kompromi loh. Hari ini ketika ada janji Tuhan. Ada penggenapan-penggenapan yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Ayo kita mau belajar sama-sama menjaga hidup kita. Untuk kita tidak gampang kompromi. Lalu yang kedua. Dia tidak curiga dengan Tuhan. Dia tidak curiga dengan Tuhan. Saat dia sudah mengikut Tuhan. Dia ikut Tuhan loh. Dia jaga hidupnya loh. Tapi ujung-ujungnya. Dia tetap masuk ke gua singa ya. Tapi yang kita perlu tahu bahwa dia gak pernah curiga sama Tuhan. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara baca di Daniel 3. Ketika mereka sama-sama berada dengan temannya tiga orang dimasukkan ke perapian. Dia gak curiga sama Tuhan. Ada kata-kata yang luar biasa. Ada kata-kata sedikit banyak seperti ini. Saya ringkaskan bahwa dia ngomong bahwa. Kalaupun Tuhan itu tidak tolong aku. Ya waktu itu dia disuruh nyembah. Aku gak akan pernah menyembah patung yang dibuat sama Raja. Kata-kata yang luar biasa ya. Kalaupun Allah itu tidak menolong aku. Tapi dia percaya kok Tuhan itu pasti tolong dia. Di tengah-tengah kondisi yang mungkin drop di dalam hidupnya kita. Mampukah kita ngomong sama Tuhan. Dari Daniel kita belajar. Dan juga tiga temannya waktu dia di dalam perapian. Tuhan, kalaupun Tuhan itu tidak tolong aku. Aku gak akan menyembah ala lain. Aku gak akan pernah lupa daripada Tuhan. Kita belajar sama-sama dia gak curiga dengan Tuhan. Yang ketiga konsisten bangun hubungannya dengan Tuhan. Tidak tergantung, tidak terpengaruh dengan keadaan. Rohnya itu tidak menyerah dengan keadaan. Meskipun sudah ada keluar sebuah surat bahwa tidak boleh menyembah. Tapi dia lakukan hal itu loh. Bangun hubungan kita sama Tuhan. Ketika kita setia dengan Tuhan. Kesetiaan itu gak cuma sehari. Dibangun setiap hari demi hari dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir. Mengagungkan nama Tuhan itu di atas segalanya. Di ayat 22 sampai 23. Di Daniel 6 tadi ya. Ketika Daniel ini ditemui. Dia mengalami kemenangan demi kemenangan ya. Dia dikeluar dari gua singa. Dia katakan kayak gini di ayat 22 dan 23. Lalu kata Daniel kepada Raja. Ya Raja kekalah hidupmu. Allah ku telah mengutus malaikatnya untuk mengatukan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah dihadapannya. Tetapi juga terhadap Tuhanku ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Siapa yang diagungkan? Tuhan. Tuhan yang diagungkan. Karena dia tahu. Aku gak bisa apa-apa kok tanpa Tuhan. Di tengah-tengah kondisi kita hari ini. Tetap agungkan Tuhan. Empat hal yang kita belajar. Menjaga hidup kita. Tidak gampang kompromi. Tidak curiga dengan Tuhan. Tuhan tuh baik loh. Apa yang kita bisa curiga dari Tuhan. Dan yang ketiga ngomong. Dia konsisten bangun hubungannya dengan Tuhan. Mari sama-sama. Di luar Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tuh gak bisa berbuat apa-apa. Detik Daniel ini orang yang luar biasa sekalipun. Dia jabatan. Punya jabatan. Kalau dibilang dia intelek-intelek. Tapi dia gak pernah. Dia gak pernah curiga. Dia tetap konsisten dengan hubungannya bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir. Dia tahu. Mengagungkan nama Tuhan. Tidak ada nama lain di dunia ini. Bahkan di kolong langit ini. Yang bisa diagungkan selain Tuhan. Mari sama-sama. Sebelum kita menginjak. Kita meninggalkan tahun 2022. Kita masuk ke tahun 2023. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama. Saya dan juga Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama. Mau bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Kita tahu. Bahwa kalau Tuhan berjanji. Tuhan itu juga akan genapi. Tidak ada satu janji Tuhan yang akan terlewatkan dalam hidupmu. Asal hari ini. Kita mau jaga kesetiaan kita sama Tuhan. Jaga iman kita. Di tengah-tengah mungkin kondisi yang tidak baik. Di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan di dalam kehidupan kita. Tapi kita tetap pegang teguh. Bahwa Tuhan yang berjanji. Tuhan pun yang akan menggenapinya. Katakan amin.